Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang tiada intinya Melimpahkan rahmat dan rahimnya kepada kita sekalian Terutama berupa nikmat kesehatan dan kesempatan Sehingga kita Masih dapat beraktifitas Sebagaimana biasanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita Atau saya Sati yang sudah berada di Daerah Batang Wilayah kota Palopo Menuju Saat sekarang menuju ke pusat Kota Palopo Ibu kota dari Wilayah kota Palopo Alhamdulillah Waktu saat ini menunjukkan pukul 20 Lewat 5 menit Waktu Indonesia bagian tengah Khususnya Di sekitaran kota Palopo Saya saat ini masih di Ruas jalan Toraja ke Kota Palopo Dan sekarang sudah di daerah Batang Dalam rangkaian perjalanan Dari Toraja ke Palopo Setelah sebelumnya Tadi pagi berangkat dari kota Endrekang menuju Makale Rantepau Rencana malam ini kita Nginap di Masambah Dan sebelumnya kita akan Singgah di Palopo Untuk Istirahat Makan malam Depan ini ada penjual 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 Oh ini agak Sahabat sekalian Jadi Walaupun jalannya sudah Agak Relatif Rata Namun Kondisi masih tikungan Karena jalur ini berada di Pegunungan dari Toraja ke Palopo Dan jalanan Atau lebar jalan masih Seperti perjalanan sebelumnya Masih Kurang lebar Sehingga masih harus Hati-hati Walaupun Di daerah-daerah rawan Dipasang Besi pengaman Atau Badril Dan patuh-patuh pengarah Atau white post Ini sudah Relatif agak rata Karena sudah Hampir sampai di Kota Palopo Terima kasih Kota Palopo Terima kasih Kota Palopo Kota Palopo Terima kasih Hati-hati Walaupun Ada Lampu Sebagai Kode pencahayaan Di malam hari Namun Untuk Mengindari Hal-hal yang tidak Diinkan Supaya Tetap Berada di Jalur Kiri Dan tidak Mengambil Jalur Dari area yang Berlawanan Kami Permasihkan Bahwa jalur ini Adalah Trans Sulawesi Bagian Tengah Yang Menghubungkan Kota Pare-Pare Sidrap Endrekang Toraja Palopo Karena ini Sudah Memasuki Perkampungan Sebelum Kota Palopo Jadi Kelihatan Sudah Lumayan Ramai Dan Sudah Mulai Ada Lampu Penerangan Jalan Nah Disini Sudah Mulai Agak Lebar Jalannya Mungkin Sudah Sekitar 6 Meter Sudah Kita Lihat Ada Beberapa Lampu Jalan Dan Ini Untuk Daerah Yang Rawan Dipasangi Guandril Atau Besi Pengaman Jalan Bersi Dasah Bersi 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 sahabat sekalian melewati jalur ini di malam hari dan di musim seperti ini mesti hati-hati sering terjadi longsor namun tidak perlu terlalu khawatir karena ini adalah jalur Transurawesi adalah jalan pors utama atau jalan nasional sehingga penanganannya selalu mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini binamarga yang dilaksanakan oleh Balai Jalan Nasional Sulawesi Selatan sudah mulai ramai kiri kanan ada rumah-rumah warga selamat menikmati 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 memang malam ini kelihatan agak sunyi pengendaraan kendaraan yang lewat ini mungkin saja karena secara umum daerah Suri Selatan sudah mulai memasuki musim hujan dan hujannya tidak tanggung-tanggung sejak saya tinggalkan enrek yang tadi pagi diguyur hujan keras Alhamdulillah setelah melewati jalur ekstrim ini suasana cerah hanya berawan dan Alhamdulillah sepanjang perjalanan di daerah puncak tidak terjadi kabut biasanya malam hari dan bahkan siang hari sering terjadi kabut di ruas ini selamat menikmati 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 pun sudah tidak setajam yang di daerah bagian atas di puncak sahabat sekalian sebelum mengakhiri perjalanan kali ini tentu saya tak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat sekalian yang selalu membersami saya di video-video saya dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya berdoa dan berharap untuk membalas segala kebaikan sahabat sekalian yang sudah meluangkan waktunya dan kepada sahabat sekalian semoga sehat selalu dimudahkan segala urusannya dimudahkan rezekinya dan bagi sahabat yang lagi sakit baik yang di rumah maupun yang berbaring di rumah sakit semoga segera diangkat penyakitnya sehat kembali dan dapat beraktifitas sebagaimana sebelumnya tadi kita ketemu trek-trek besar dan biasanya malam hari memang ramai trek yang lewat pengangkut bahan bangunan dari Palopo ke Toraja bagi sahabat sekalian yang baru menemukan video ini di akun youtube saya silahkan di like di komen dan di subscribe dan di share saya luas-luasnya ini ada adat berat di sisi kiri loader dan ada juga eksapator atau madat yang selalu standby khusus pada musim hujan seperti saat ini ini adalah kantor lura ada eksapator tadi yang diselalu disiapkan oleh pihak pengelola jalan dan betul-betul jalan ini selalu dijaga karena ini adalah jalan transnasional trans-sulawesi bagian tengah yang ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim see you next see you next thank you selamat menikmati